Met kok nonjol Met? Eh beneran, anjing! Meharuskan kita untuk shirtless atau bukan? Tau shirtless, Kak. Tau dong, ga pake baju, Kak. Sering ya, Kak? Toto. Engga awkward tuh kalo lu jadian sama Milona, misal suatu saat nanti. Enggalah, ngapain awkward. Ga usah temen anak gini sama Feral. Wadah! Duh, pengen ngecilin ini deh, Kak. Apa? Apa yang enaknya yang dikecilin ya? Duh, mata gue kok ga fokus ya, Met? Kenapa tuh? Keduk lagi. Agak shiny ya? Iya. Duh, Kakak-kakak bagus banget badannya ini. Mau bagus juga badannya? Iya, pengen. Apanya yang mau dibagusan udah bagus loh ini. Belum, ini kayaknya oversize deh. Oversize. Apanya yang over? Ini, tekadnya. Oh, tekadnya. Tokennya juga over ini, token. Listrik ya? Iya, listrik. Boleh di coba pegang dulu ga? Oh, maksudnya? Pegang. Ototnya. Ototnya. Aduh, ototnya otot apa, Kak? Kan kita ada otot dada, otot tangan, Kak. Dada, Met. Dada. Dada. Iya. Mau dada? Iya, Kakak bisa digoyang-goyangin ga dadanya? Ih, kok bisnis sih? Aku juga bisa tau. Coba. Waduh. Iya, Kakak bisa ga? Bisa ke atas. Iya, Kakak bisa, kamu goyangin dong. Iya, gimana dong, gak bisa nih. Tapi ada nih, Kak. Apa tuh? Apa tuh? Oh, paham. Oh, paham. Kasih, Met. Gampang sih loh raganya biasanya. Gampang tuh. Bisa lah. Elmen dia ini, Elmen. Iya, aku finalis Elmen. Elmen. Tau kan? Trust me, it works. Oh, iya, iya. Kalian bisa ngelakuin squat. Yang kayak gini loh, itu loh. Gimana sih? Coba, coba, contohin. Contohin, contohin. Sampai bawah ya? Sampai bawah. Eh, gini, gini. Ini kayak gimana, Kak? Rame-rame. Iya, iya. Iya, iya. Ini kan bebannya di sini kan? Rame-rame, oke. Nah, turun. Turun. Bagus. Nah, bagus. Kurang bawah. Kurang bawah, kurang bawah. Sampai bawah. Oh, asal, Kakak. Sampai bawah. Kok, menurut gue merinding. Gue keteng gitu. Salah ya? Bener. Bener, bener. Kanan, kiri, kanan. Iya, terus. Iya, sih, Kak, ini. Terus diputer-puter, depan belakang. Kak, ini, ininya kurang-kurang bawah, Kak. Iya, kan? Kurang bawah. Nah, asal. Gitu, ya? Oh, gitu. Apalagi? Apalagi? Perut gimana? Kasih, meh, perut. Bisa sit up, kalian. Iya, sih. Ini gue contohin, nih. Iya, iya. Bisa kayak gini, nih. Kamu lihat sini, Kak. Iya, dia. Oke, oke. Ayo, kasih, Matt. Oh, aku gini, ya, Kak. Iya, boleh. Iya. Kurang maju, kamu. Aduh, gue gemuteran, nih. Gue gak bisa nafes. Gue gak bisa nafes. Matt, kok nonjong, Matt? Iya, gue gak maju. Belum, Tay. Iya, kayak gitu, ya. Aduh, gitu, Kak. Coba, kamu dong, kamu sit up, dong. Aku pengen tadi up sama kakak. Boleh, ayo. Ih, malu, deh. Oh, bagus, lu, ya. Gue capek-capek nentek, gas. Gue capek-capek nyari gas, lu. Gatel-gatel kayak korek mau sembuh lu. Marah, gue banget, ya. Mau, tunggu dulu, mau gue belum keluar, dikit lagi. Luar, 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 luar. Masa kita bela-belain, lu bayangin, kor. Lu masa di sini malah katol ketawa. Gue nyari gas, nggak ada di mana-mana. Kata-kata ibu-ibu warungnya, maaf gas, abis tinggal rem. Lu bayangin, lu. Lu kira mau otor apa, ya. Lu kira gampang nyari gas. Ini kayak apa tuh? Ui, enteng. Ini siapa, ini dua orang, ini. Sana dulu, sana dulu, sana dulu, sana dulu, sana dulu. Terima kasih, ya, sayang. Iya, sama-sama. Jangan lupa orang-orang, ya. Lihat dulu. Oh, takut banget, gue. Udah, jangan lama-lama. Cuman mau ngaji, lu. Siapa nih yang mereka kenalan, dong? Gue Jordan. Gue Jordan. Jordan. Matthew. Enggak, nih, berdua lu mencari parel, gak ada di sini, sumpah. Enggak, enggak, dong. Kita mau ngelatih ini, Kak Mel. Katanya dia mau minta dilatih biar badannya makin bagus. Bagus badan gue. Gimana lagi pengen lu bentuk? Kan udah gendih, Mel. Enggak, kan biar harganya lebih naik, ya? Astaga. Mak Sarin ini jangan doel, eh, makanya. Mak Sarin ini doel, eh. Mel, kita tes dulu. Kita tes dulu, Mel. Hei. 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 Gimau gak tau, Gimau gak tau. Kasih, Mel. Gimau. Hei. Hei. Coba, Mel, lempar, lempar. Set. Set. Hei. Tik Tok, nih, Raja Tik Tok. Kor, 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 sisanya taruh atas dong. Oh, enggak kuat banget, enggak kuat. Gimana sisa. Kita kepinggirin aja ya. Gila. Masa lu gak kuat, gue tadi giwa tuh banget. Ini gasnya abis ya? Abis. Oh, gue tau. Kenapa? Jangan-jangan dihirup sama Bang Kori. Suaranya berat banget soalnya. Suaranya berat, cemilannya barbel. Barbel dicemil. Tapi ngomong-ngomong fitness, ngomong-ngomong barbel nih, kalian bisa badan sebagus ini memang rutin? Enggak sih, dari lahir. Oh, sombong. Oh, sombong. Sombong. Dari lahir. Dari lahir, enjik. Geter, gitu. Geter, mode geter handphone ya. 5G. Mode pesawat, gue buka ya. Baru mode geter loh. Enggak, kita memang suka nge-gym, suka olahraga aja. Iya, jadi memang secara nggak langsung kebentuk aja badannya. Habit sih, udah. Habit. Mereka udah tau nih, belum kalau si Verol dan ade-nya pernah main kemari? Belum tau, gitu. Emang pernah? Baik nggak hubungannya? Baik. Biasa aja sih. Baik. Dibagi invoice-nya pas, nggak dibagi invoice-nya pas? Enggak lah, baiklah. Kita baik. Kita temenan, deket. Cuman kayak itulah, ada cek-cok dikit. Apa itu? Spill dong. Yeah. Heeeey. Nah, ada lah soal cewe yang ada. Hmm. Tapi lu berdua berarti kegiatan apa tuh? Kalau sekarang-sekana kayak konten kah? Atau memang jadi, apa namanya? Amanya workout influencer? Hmm, kita ngonten-ngonten. Ngonten di TikTok, di Instagram, syuting-syuting juga. Terus kita main... Hahaha. Main apa nih, main apa nih? Main apa nih? Main bola, golf. Suka-suka, apalagi yang kayak rada besar gitu. Apa nih, main golf, main bola, beda nih? Ya gitu-gitu aja sih kita mah. Warraga kebanyakan. Warraga. Suka warraga sih, suka warraga. Ini mahal semua, Mel. Amin. Amin ya, amin. Kita fitness aja yang pake ini. Pake semen. Yang pake semen. Kalian ini kan circle barunya Venal. Kenal Venal tuh dari mana? Sejak apa? Kerjaan sih kalo gue. Iya, konten. Dia ada syuting YouTube, bikin konten. Pas kebetulan gue juga bareng dia. Jadi disitu kenalan, terus ternyata kok kayak... Sama, suka nge-gym, suka golf, semua hobi-hobinya sama gitu loh. Hangout bareng. Film satu frekuensi? Satu frekuensi. Satu frekuensi. Susah tuh kalo berteman. Bener-bener, sama-sama. Kalo yang sebelumnya tuh si Enrique. Wah ini, dia ada beef nih sama si Enrique nih. Ada apa? Gila dong. Feel dong. Sebenernya tuh ga ada apa-apa. Yang bener. Boong. Jadi kita kan sama-sama satu alumni kuliah sama. Terus ikut audisi Elmen juga. Terus juga kita dipilih buat yang international competition juga. Terus, terus. Nah, ya udah mungkin dari situ mungkin jadi kayak ada Cisi kayak sama-sama kayak kita ngeliat prestasi lebih mana yang lebih bagus sih. Ada compare, compare gitu. Ada compare sih. Karena kan sama netizen, apalagi netizen Indonesia, itu kan dibandinginnya kan gila-gilaan gitu loh. Wah itu si Matthew just gini, lu gimana? Jadi mungkin ada cek cok di situ. Cuman kita personally fine sih, kita ga ada masalah. Netizennya suka buat rusuk. Iya nih. Parah, parah, parah. Tapi lu sama secara personal, lu sama Enrique gak ada masalah? Gak ada masalah sih. Boong, main katanya mau boxin bareng. Aku mau ton tonjokan bareng. Oh, mau gue penggunaan. Udah lah, men. Nah, ini jujur aja deh. Enrique udah udah pengalaman lu. Iya, gue belum ada nih. Kita jangan cari musuh lah. Oh iya. Cari teman sebanyak-banyaknya. Ya iya. Udah dapet teman baru tuh, Soek. Terus sekarang boy squad tuh siapa aja? Siapa aja? Kita. Berdua. Ya ada Varel, ada adeknya, ada gue sama ada Matthew. Yang sekarang ini sih. Bakal bakal nambah atau gak? Apa bakal berempat aja nih? Mungkin nanti bakal nambah ya. Soon. Lu masuk buat boy squad itu ada castingnya atau ada mungkin lamaran kerjaannya? Kaga sih. Sebenernya kita juga, boy squad juga sekarang gak dipilih atau apa sih kayak... Orang ngomong aja. Ngomong aja nih. Oh ini boy squad yang baru. Sebenernya kita juga kayak biasa aja sih. Kita gak state, kita boy squad baru gitu. Enggak, gak pernah. Iya. Kita kayak yaudah kayak Varelnya memang nyambung sama gue. Jadi maksudnya olahraga bareng, hobinya juga sama, basket bareng, golf, nge-gym gitu. Jadi yaudah kita bareng aja terus gitu loh. Terus kerjaannya juga jadi bareng, jadi entertainment juga gitu. Di squad itu ada ketuanya gak? Enggak, enggak ada sih ya. Pentolan, pentolan. Pentolan, ya pentolan udah pas si itu lah. Si Bram. Soalnya kayak prediksi kan ada ketuanya, Bedohara segala macem. Ekoperasi dong. Ekoperasi dong. Ekoperasi. Kan bikin geng doang, Mel. Tapi boy squad sendiri ada grup WA-nya? Ada, kita ada. Insinya 4 kalian doang barempat? Iya, kita barempat doang. Jadi pernah ada kayak permasalahan cewek gitu pernah ada gak sih? Pernah, pernah, pernah ada lah. Ada lah cek cok, cek cok dikit mah ada lah. Kalau temenan gak ada cek cok kan? Rebutan bang. Oh, rebutan. Gimana tuh? Ya enggak kan, dia kan udah putus sama yang lama kan. Cuman sebenernya awalnya sih konten-konten iseng doang. Cemburu. Ya cemburu. Yaudah lah, kelanjutan. Sampai? Gak suka nih kalau pertanyaan gitu. Kelanjutan sampai apa nih? Bagus. Ya sempet lah ada cewek cok dikit doang. Cuman ya, aman sih. Gak namanya pertemanan kan juga harus ada berantemnya gitu loh. Gak mungkin kan kita temenan smooth terus gitu. Gak mungkin. Oh sama Enrique smooth gak lu? Wah, pancing lagi. Pancing lagi. Tapi dia mau ini loh ngadain boxing sama Enrique katanya. Wadah. Oh iya. Iya, nanti nonton ya. Maksud kan lu kan slim gitu ya. Itu tuh makannya dijaga dong? Apa? Gue enggak. Oh enggak. Gue makan sop kambing semalam, nasi goreng, aman-aman aja sih. Lu menjaga badan tetap Atlantis gimana tuh? Atlantis. 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 Anggis kan harus protein banyak gitu-gitu kan? Iya, iya. Kagak juga sih, memang gue demennya olahraga kan. Jadi gue kayak seminggu tuh bisa 4 kali, 3 kali nge-gym. Sisanya gue kayak cardio, main badminton, basket. Jadi memang karena itu juga. Jadi makanannya keboang aja sendiri. Ya sebenernya kita semua orang, kita berempat semua suka makan. Jadi kita suka olahraga dan suka makan. Jadi kalo kayak gak ada event yang harus shirtless, ya kita makan happy aja gitu. Makan enak. Pecuali kayak ada sesuatu event yang penting kita harus, meharuskan kita untuk shirtless atau bukan. Tau shirtless kak. Tau dong, gak pake budget kan. Sering ya kak? Tau. Aduh, kalo gue mah gak udah ditanya. Paling berat dulu lu pernah berapa? Eh? Paling berat lu dulu. Gue 90 kali ya. 90 kali ya. Sekarang 78. 78, kalo lu? Gue 83. Sekarang 73. 72, 73. Tingginya berapa kak? 185. 185 tingginya. Tinggi banget, ya ampun. Enak tuh, digendom sebenernya. Sesuai tangan jadi kan? Gata gue juga. Coba-coba mana? Tuh, lihat kan? Jangan lah, jangan kaya gitu. Bukan yang pendek. Ah, panjang banget jarinya. Gak usah kaya gitu, gue paling pendek udah. Gak usah lah. 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 Gak usah gitu lah. Kak, kan suka buat konten-konten tiktok kan? Biasanya kalo konten-konten tiktoknya tuh apa aja sih? Gijim aja kak? Atau apa gitu lah. Banyak sih, kayak ngikutin tren. Nge-dance sih. Dia jadi Jordan nih, dance. Oh iya. Aku tuh awalnya tuh tiktokers. Jadi kayak dance-dance gara-gara covid kan? Gak ngapa-ngapain kan? Bingung yaudah kita dance aja iso. Wah, dance-nya menggoda banget. Contohin gue. Gak ngapain banget. Itu orang yang gak ngapain percaya. Ajarin dong. Gue ngedance-nya. Gue mah cuma taunya gini, engkol doang gue. Ini namanya sway. Asik. Asik. Ini bukan dari KPRJ gitu. Coba gini, gini. Gini, gini. Coba sway. Bisa gak? Coba sway. Aduh tanget gue. Aduh gimana gue tuh gue. Depan-depan. 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 Siapa tau dia bisa memikirkan ilmu. Ayo depan-depan. Ayo susah. Susah keluar. Aduh ini ilmu mahal ini. Gini, gini sway gini. Pantatnya ke kiri. Bisa lantar gitu juga deh. Lantar kiri. Asik. Udah ahli tuh Mel. Itu udah bagus dia lu. Gimana gue suka goyak sih gimana? Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Ada satu lagi namanya Dolphin. Asik. Ini paling asik. Dolphin. Asik. Asik. Gitu. Bagus. Lulus. Wah lulus. Bagus. Seratus. Kayak Dolphin lu udah Dolphin dulu. Hahahaha. Wah abang ada. Cape banget ya duka. Cuman sekarang gini. Lu kan misalkan lagi naik-naikin di tiktok juga. Ada suka dukanya ga sih? Gak ada sih. Semuanya suka semua sih. Gak ada dukanya gitu loh. Endorsan banyak gitu kan. Itu awal covid soalnya kan. Tiba-tiba dance. Tiba-tiba kok ada yang nawarin endorsement segala macem. Cuman ya ngehina-hina gitu emang ada lah. Kok cowo joget sih. Kok cowo lentur amat sih. Biarin aja lah. Ya cuman. Di bully. Ya iya cuman kita sih. Masuk kuping kiri keluar kuping kan aja. Bener setuju. Gak terlalu peduliin gitu loh. Kalo masalah endorsement kalian nih. Ya pak berapa. Red card ya. Red card kalian. Waduh. Kira-kira. Kira-kira ya. Waduh. Buat apa dulu nih. Buat apa dulu. Permalem, permalem. Waduh. Salah. 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 Ayah buat tante-tante. Pasang kupingnya. Emangnya beda red cardnya kalo palu sama siang ya. Gantung produk kayaknya nih. Ayo met. Berapa met. Kisaran met. Gue gak tau sih sekarang berapa sama manajer. Kisaran berapa nih. Dua digit kah? Atau. Ya mungkin segitu ya. Kita langsung kalian nih. Dua digit mungkin ya. Langsung klik aja red card rancang kuning ya di atas ini ya. Di bawah. Di bawah. Terus lagi ada project barengan apa nih sekarang-sekala. Selain konten diktub ya. Oh nanti kita bakal. Bikin. Seris ya. Mini. Seris ya. Ntar bareng si Feral juga. Ntar pokoknya ada pemain-pemain. Bagus lah. Bagus pokoknya. New project kita ntar. Sou. Senir Neatron kah? Bukan. Seris. Seris. Seris ya kayak seris korea itu ya? Seris ya kayak Seris korea itu ya? Seris ya kayak seris korea itu ya. Ada di video.com, di youtube ntar juga ada. Harus nonton ya. Nanti. Pasti ya. Harus nonton ya. Kalo boysquad jaman N.Rica kan dapet pupa tuh di RCT itu. Oh iya benar benar benar. Lu tau? Lu ikutin ya? Oh iya dong kan ngerti masuk sih itu kaya keterima. Cura. Ya kalian nih. Seneng ga kalo kalian dipanggilnya bukan nama kalian, tapi lebih ke sahabatnya Farrell? Jadi misalnya ada orang yang belum banyak kenal kalian, tapi orang yang lebih tau, ah ini temennya Farrell nih! Oh ya, bukan big deal sih buat kita sih, ya gapapa juga sih sama aja kan, kita bukan nobody kan kalo Mr. Farrell kan udah star kan, ya gapapa juga Tapi gue pernah loh, waktu syuting di Bali waktu itu, kayak tiba-tiba ada orang, temennya Farrell ya? Ya, kayak dikenalnya temennya Farrell, gapapa sih sama gue Tapi bukannya lebih bangga kalo misalnya, ini ya kak, nama sendiri kan pastinya ya? Makanya kita sekarang berkarya terus biar kita punya nama juga gitu, ambil Barang gue kalo ketemu Farrell, gue kadang, wah temennya Jordan! Cangga deh! Dibalikin ya? Dibalikin! Aus ya, ambil minum, minum dulu kali ya? Minum ya? Gak gitu? Gak gitu, gue bisa minum dulu Ini sekali udah minum Gak gitu, enak, bekali-kali kor Hijau banget tuh, gue order pake aplikasi lu Gak gitu Nah, sini sini sini, gue mau narik seseorang nih Kaliannya cocok nih, jadi boy squad nih Sini, kakek, sini Sini kakek, sini kakek, sini kakek Sini, gue punya temen nih, gue punya temen nih oke oke, sini kek dia ini cita-citanya pengen banget masuk Boy Squad wah dan dia merasa mukanya mirip banget sama cocok sih, cocok walaupun lebih ke umur berapa pak? kupa wah dia masih muda bang oh masih muda dia keadaan tua karena tidurnya diberas ini rambutnya dicet apa asli udah tua dari lahir begini ganti sampo aja oh ganti sampo lebih tepatnya lagi cosplay jadi ****** ini ada kaki nih kaki gimana? lo ketemu langsung sama Boy Squad jangan lama-lama lagi banyak yang lo ketatubuh kenapa lo pegang tete sama Mary, bukan ini sih asli kan ini kan? asli dari apa tuh? waduh enggak tau balon bukan ini kita mau langsung entah dulu nih cara membuat dia biar badannya kayak lo mungkin gak? mungkin lah ini udah kering nih tinggal di isi ya iya tinggal di tiup dikit iya iya dari nol ya ini keringnya dari nol butuh berapa lama bisa membuat badannya sekaya lo? 6 bulan pasti udah kelihatan 6 bulan yang penting susunya cukup susu apa? susu ibu oh pokoknya sambil wawah raga aja asupannya apa aja? protein, susu susu yang gak boleh yang gak boleh boleh sih semuanya Zina gak boleh Zina gak boleh bener gak boleh makanan brimov lo ambil tembak lo tembak lo tapi ada kemungkinan ya botoran sterek elo ya bisa lah bisa buat memutihkan cekap putih kalian mungkin gak? oh itu dari gen sih terus dipatahin gak bisa gitu tapi sekarang banyak suntik-suntik pemutih iya bisa kayak gitu lo kalo pemutihannya samsan kalau lo Desember biasanya ada pemutihan wah ada telepon VRL siapa tuh? Juta hari asik 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 juta hari kaget lo di telepon juta hari biasanya yang fuckboy emang ada kurang gitu emang iya 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 eh tapi kita balik lagi ke olahraga nih lu berarti kan seminggu 3 kali atau 4 kali itu memang segitu cukup atau harus setiap hari? segitu ya cukup gak harus setiap hari yang penting tuh kita fun dan dijadiin habit sampai kita mati kita lakuin itu terus dan kita suka kalo misalnya lu terpaksa lu gak suka lu gak bakal bisa asli gua ngerasa bakal berhenti di tengah jalan gua ngerasa beban banget iya lu gak maksudnya lu cari satu olahraga yang lu suka banget mau badminton kayak lu mau tenis kayak lu mau pingpong kayak ya tekunin ya ya tekunin aja disitu lu suka gitu oh berarti gak ada yang namanya kayak kalori defisit apalagi oh itu perlu kalo mau diet maksudnya turunin berat badan kalori defisit perlu bener yang penting kan lu jaga kalori lu harus lebih banyak yang keluar gitu kan kalo gua nih lagi ngejalanin ini intermittent fasting jadi gua makan apapun tapi sehari ada jendela makannya kayak 3-4 jam gua tuh baru makan tuh jam 4 sore jam 5 sore jadi gua dari pagi sampe sore belum makan kayak puasa lah kurang lebih jadi tapi pas jendela makan 4 jam itu lu bisa makan apa aja bebas kalo gua kayak gitu soalnya gua gak bisa makan bersih-bersih oh iya maksudnya gak bisa makan bersih-bersih gak bisa suka makan iya gua suka makan gua sop kambing gua makan gua nasi padang gua makan bukan makan makanan diet gitu iya tapi ngomongin masalah makan nih kalian kalo lagi pacaran nih yang namanya orang pacaran kan biasanya sharing ya kalo jaman dulu gitu jaman kuliah split deal dengan penghasilan kalian sekarang apakah masih ada istilah split deal dalam hubungan asmara itu? gak punya pacar sih gimana wah buat tante-tante bukan buat cewe-cewe lagi ini tante-tante mereka joblo nih beti-beti gimana? kalo gua baru putus baru putus oh ini baru putus karena split deal? bukan bukan gara-gara mamanya coba dong cerita dong biar mantanmu bisa nonton disitu iya kalo oke wah aduh kemana kak tuh kemana kak 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 apa putusnya gara-gara ya kan gua di entertainment maksudnya kayak gak satu bidang aja banyak cek cok lah banyak cek cok waktunya gapas gapas aja gitu tapi kalo masalah ngomongin split bill split bill mestinya cowoknya sih yang bayar kalo cewek inisiatif aja kalo dianya gak mau bayar yaudah fine gapapa gitu tapi yang penting kita inisiatif lo cowoknya keluarin dompetnya dulu iya keluarin dulu kalo salur tidak cukup yaudah keluarin dulu lalu lu gimana jadwal? ya gua sih ya bayarin lah mesti bayarin masa split bill sama lu lah oh iya asli wey gak percaya muka gua yang pertama yang miskin banget ini kayak tentengan tante tante yang bayar ya tentengan mau kondo kalo gua gimana ya gua kalo gantengnya lu gua mau kondo asli tergantung sih ceweknya siapa iya haa 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 cewek idaman menurut kalian yang kayak gimana? tipe lokal banget? apa tipe cindo cindo? wah cindo atau tipe bule blasteran? wah cindo udah best cindo campur blaster buk sama ping wah ping apanya? ping bibirnya? enggak di ping sama cewek ping 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 ya mantep ya kalo lo apa? cindo sih cindo juga kalo bule gak tau sih belum pernah tau belum pernah coba tapi katanya sih performnya jadi ya perform? oh iyaaa katanya kalo cindo kedebok pisang diem noan tapi ada yang bilang juga kayak jordan dicembelangin sama milona itu gimana sekarang kabar? ya gue seneng sih orang gue suka asiks pantes ribut boh apa sih bram? tapi jujur gak? iya daripada gue di belakang belakang ga rame nih ga rame nih kolom komenternya kan si papan juga udah ada yang baru lah iya 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 siapa? udah ntar aja lah waduh ada udah punya anak dua ah stop wah yang ini kat jangan terlalu ini gila ini gila ini gila yang ini kat semuanya ini keluar nih kalo dari nilai 1 sampe 10 di mata lo Wilona 10 cantik bekerja keras baik hati hamel banget sayang keluarga sayang keluarga dia sama keluarga sayang gimana sama pasangan deh gue 9,5 lah kok setengahnya kemana tuh? setengahnya karena karena udah jadi rebutan temen-temen gue ngapain gue ikut rebutan juga disitu ngalah aja tapi kalo selama pacaran lo kan banyak juga lagi rame-ramenya cowok-cowok tuh bucin posting sosial media tuh terlalu berlebihan lalu kayak gitu kalo gue tipenya backstreet sih gue gak suka di umbar-umbar lu gak mau ngeliatin ke fans lu kalo lu punya pasangan kenapa? atau kesimpenan-simpenan lu kita gak tau we know gak pernah posting nih IG masih nih biasanya cowok-cowok brexit begitu tuh kenapa tuh juara? iya gak apa-apa kan gak suka aja gue gak tau kenapa kayak orang bucin-bucin foto bareng itu ih gue gak suka kecuali udah nikah ya kalo udah nikah beda kalo masih pacar masih PDKT masih deket lu gimana nih bucin kayak gini? gue bucin sih cuman kayak dulu gue posting-posting gitu tapi kayak sekarang mulai ngeliat kayak mulai aneh juga ya apa-apa di posting geli sendiri gitu lama-lama ya mungkin buat next-nextnya kayaknya tunggu sampe nikah jadi dulu baru posting sih penuh udah di posting kan dihapus lagi dihapus lagi dihapus lagi ngapain kan? dihapus lagi dihapus lagi dalam istri asmara ada istilah namanya red flag red flag itu apa sih biasanya? mendera-merah iya tau kalo dalam bahasa indonesia hahaha lu ga pengok-pengok aman hahaha langsung lu artiin definisiin maksud gua gue tau red flag itu merah flag bendera merah bendera menurut kalian tuh cewek red flag itu kayak apa? oh kalo gue sih udah pasti bau sih kalo bau udah gue anti mau bau ketek kayak mau bau mulut kayak mau bau me... eh apa lu mau ini makeup 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 gak pokoknya udah iya itu udah red flag banget kalo gua nempel sana sini mau gua gak mau sih asik kalo dia serius sama gua yaudah sama gua aja gitu gua juga bakal kasih serius buat lu gitu udah gitu kan gua kan gini kalo kita tadi ngomongin pacar lu kan maksudnya gimana ya lu ngerasa body goals orang banyak nah ada gak sih kayak fans fans fanatik lu gitu kayak lu berdua yang kayak entah DM-in atau di jalan gimana misi ya tanten dateng dulu aduh lagi nanya juga eh ngasih buah dulu oke boleh buah apa ya? buah melon buah melon nih ada anggur apa Matt mau disuapin Matt mau yang mana sini yang mana aja deh sukanya apa yang itu ini eh bukan yang mana sih yang mana sih anggur boleh deh anggur ini boleh dimakan bener kan iya tapi kamu jangan nganggurin aku loh iya Matt, Matt, Matt Matt, Matt Matt, Matt makanan ini oke kan buat kalian sehat nih sehat masih padang juga gua makan disini tuh jadi makannya gak masalah ya ini susi, susi sesanti pemain bulu tangkis dong eh Btw dia jago bulu tangkis loh oh iya atlet ah gokil pernah mainan bambang-bambang lukas gak? kamu main bola nah kan emang gak boleh bambang-bambang lukas punya rakyat suka-suka dia punya rakyat bener sih topik diet topik diet belum pernah temen pernah liat dia main iya belum pernah dia punya backhand yang cukup oke lu ya backhand smash ih tau lu dia lu hebat lu dari sini duduk Mel asik tadi balik dulu ke pertanyaan Mel pernah ada gak kayak fans fans atau yang suka banget ngeganggu di DM atau langsung personal life wah ada kan ada kan laki kan lalu lu iya sih nah iya bener juga ngasih kirim foto-foto barang prabotanya iya itu juga pernah tuh eh pernah ada yang pak ga sih? itu tadi gue tanya iya banyak aneh-aneh lah pokoknya kayak kayak kalo yang real life juga ada tiba-tiba nih gue jalan di restoran gitu tiba-tiba ada yang kayak apa gitu loh kemarin kemarin anjir sayang-sayang sih itu kasih kode gini iya anehnya badan bagus badan lu bagus iya tapi yang ngomong cowok? cowok oh my god drop say yang fanatik kebanyakan yang cowok sih ya yang kalo yang cewe masih kayak biasa aja yang CD yang biasa paling kalo cewe cuma minta foto sih ga lebih mungkin ya tapi kalo yang act lebih itu over act itu kayak laki-laki yang pap di titit itu ada yang gede ada yang kecil ada yang kecil ada yang kecil gue ngirim gue gue ga berhatiin juga sih yang gue berhatiin kan tapi ya pernah gue pernah gue pernah gue lantai aja dong my god masu banget kenceng banget my god nanti cepet keluar iya dong kan biar ga jatuh ya dia sukanya wangi-wangi manganya harum wangi harum wangi ini kategori wangi ga lu ya wangi dia wangi hhhhhh bukan kompen aja baru hari ini tapi ini kalian nih hebatnya kalian nih sekalian model biasanya kan model model baju model pakaian mereka model celana di dalam oh yang kemarin ya oh yang kemarin ya iya itu kalian apakah kalian ada bener ditonton banyak orang apakah kalian nyumpulin sesuatu berkaitan tebel gitu oh kasih pisang ke dalam ya iya si Matthew sih kemarin dia jalan pake color doang hebat dia serius iya kemarin waktu fashion show grand launchingnya rider sama Varel Bramasta kan dia buat ini kan produk kan nah gue bantu jalan aja kan basicnya model kan jadi kayak sempak ruang iya sempak ruang udah biasa dia tapi yang hebonya lagi dia ini bareng Enrique asing wah aku iya bro gak lo iya lo dia jalan bareng lo berdua selalu keliatan banget kayak pengen menunjukkan bodinya iya iya bener 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 sama-sama menunjukkan badan yang ateis itu lo ateis jadi atlantis 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 pokoknya itulah atlantis iya itu iya lah fine aja kita kan ngobrol kalau mau berdua nah kemarin lu bilang ah badannya bagusan gue di foto waaaaa 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 entrynya di subscribe kita loh dia selalu nontonnya loh iya wah ini berarti rider menyatukan kita ya iya iya berarti kalo misalnya pemotretan gitu atau fashion show gitu pake glitter-glitter gitu gak di badan atau pake oil tuh biasanya oil? kemarin kasih oil sih oil? aku mau ya gak usah gini boleh gosokin yang mana tuh ciba tante gue bergerjolak eh joran tanya gosokin yang mana tuh aduh yang mana emang bisa kita full service coba praktekin sekarang pake minyak indomie gue mau liat deh gue mau liat gue mau liat gue mau liat gue mau liat gue penasaran gue gue bawang dong mam tapi ini kan rame banget nih antara Matthew sama Hendriknya nih ini kalian nih beneran emang rame? rame kalo everyone kita tuh banyak banget ya yang kemarin Feral tuh sama adinya tuh salah satu ngebahas entriki-entriki-entriki dan entriki lagi dan dibayang-bayang entriki tuh selalu udah lu kesannya lu yang mau liat entriki keluar gitu aaah staaah bener waaah gila kompon gila kompon settingan apa emang apa adanya emang begitu iya emang apa adanya apa adanya iya emang ribut udah maksudnya bukan ribut gak ada apa-apa bukan ada apanya ya bukan jadi kayak sebenernya ya cocok aja sih gue temenin sama Feral gitu oh Feral iya 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 bukan mau menyikut Hendriknya gak ada ah sudah lah Matthew tapi kalo off the record nih lu berarti sering nongkrong juga dong hangout mabok minum gitu sama cewek atau apa jarang sih dulu dulu bilang ibadah gue tonjok loh jarang sih kita mau lebih ibadah kita ke gereja ya Matthew gereja lah hahaha sini gak sesingin gak tapi kita jarang cuma kita jarang paling kita nge wine dirumah sekarang udah gak pernah yang klubbing itu udah jaman lewat 3-4 tahun lalu udah males rame-rame kalo crowded gitu udah males biasa dirumahnya Feral kita beli wine wine sendiri kita wine sendiri terus tiba-tiba Matthew ke clubbing bungkus cewek wah damat gitu saling unboxing bagus 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 itu yang kita harapkan gitu aku ya padahal aku udah bawainnya loh iya bu kantong plastik loh dia mandiri dia mandiri dia tapi kalian pergaulannya gimana sih nakalkah bebas kah atau apa gitu kita sebenernya kebanyakan keringetan sih hah keringetan iya diranjang ah kesukaan meli nih kesukaan meli nih maksudnya banyak aktivitas yang berkeringat olahraga lebih kesih itu sih sekarang kita suka traveling juga gak jajan iya suka traveling juga oh suka traveling kemana rencana mau ke turki nanti mau ke turki next month ya iya next month tapi mau ke hongkong makau dulu baru ke turki gitu kita traveling juga hongkong ke turki gua kesasar hahaha keren-keren banget ya kita emang liburan atau ada kerjaan ya kayak endorsement gitu ada yang endorsement ada yang liburan doang hmm rencana ntar berempat atau lu berdua enggak ber rame-rame ada vero ada adiknya juga ajak temen-temen yang lain juga ikut mel ikut mel bisa emang gue sulipin aja di begasi kayak koper kayak gue gak bisa masuk bisa gitu eh hahaha enggak mas hahaha boleh mas tapi beda umur-umur mas kalian beda berapa mas gue 23 dia 27 ya oh 2000 berarti iya sama dong sama gue gak mungkin serius gue 2000 2000 dia 2 juta hahaha semalam hahaha tapi orang gak ada yang percaya gue 2000 ntar bagi nomor WA ya asik 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 Matthew tuh sukanya yang lebih tua emang oh jadi kalo si Matthew ini dia polos kayak butuh dituntut aku bisa kalo ntar kamu ke jalan yang rusak oh framing dirinya begitu iya gak pernah expert hahaha 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 bagus kan framingnya hahaha kadang dia sering keluarga nih pengeluaran keluarga ada dong ada kira kesalahan berapa tuh di luar lifestyle di luar lifestyle cuma keluarga doang wah kita banyak di luarraga sih termasuk suplemen dan lain-lain deh iya termasuk suplemen kayak sebulan kalo gym gym setahun kan 7-8 juta ya iya iya golf sekali main udah 2 juta 1 juta 2 juta gak maksudnya seminggu sekali seminggu sekali seminggu dua kali kemarin dari kiri tiap hari kita ya golfnya iya sekarang lagi suka golf sih jadi kayak bisa golf mahal loh mahal-mahal sebulan 20 sampai 25 lah untuk olahraga doang untuk olahraga doang tuh di luar lifestyle tuh iya lifestyle nya berapa kira-kira gak banyak sih karena kita kebanyakan itu kan disitu aktivitasnya mungkin kalo misalkan lifestyle kita beli baju beli celana beli barang branded gitu ya mungkin ya 15-20 juga kan semarin baru beli stick golf asik iya stick golf ini dia nih stick golf aja mahal gitu loh kan tapi kan bisa dipakai berkali-kali main-main kalo ada maling kan tinggal tepokin aja iya bener total berapa berarti tukor 25 sama 20-an 45 ya sebenernya 45-an 40-an tapi yang paling mahal kalo pernah lu beli apa? apa nih barang barang buat olahraga stick golf berarti ya stick golf berarti ya iya stick golf berapa itu beli? kemarin 11,7 ya 12 ya beli yang sama 1 stick cuma 1 stick doang kayaknya segitu kayaknya 12 juta kalo yang satu set itu berarti tambah 15 lagi soalnya yang paling mahal yang driver nya oh driver nya jadi kurang lebih 30-25-30 lah drive effect taxi golf bukan driver buat golf kalo lu apa? yang paling mahal lu beli buat apa? buat olahraga buat olahraga alat gym sih alat gym gue pernah di rumah gue ya alat kayak benchpress squat gitu rek itu terus suplemen-suplemen sih so-so sih harganya biasa lah satu komaan susu ya mahal juga ya apa yang paling mahal lu? mahal juga ya lu jadi mikir-mikir lagi gue si domi senang kegel aja lah dan keluarga keluarnya lama kegel aja lah kegel aja ini Matthew dan Jordan sedekat apa sih berdua nih? apa dekatnya di depan kamera doang nih kita nih di postingan doang ga lah tiap hari hampir ketemu terus sama Jordan udah gue anggap abang lah ini lebih muda kan kalau lu nganggap Matthew gimana jalan? dia udah kayak adek ini orang nih polos banget sebenernya oh iya jadi gue rusak deh 연습ah gampang2 gampang2 gampang banget dirusak gampang2 gampang2 Jadi orang suka sama gini. Mecer-mecer ke luar deh. Tapi kalo lu sendiri kak, apa namanya? Eh, manggilnya jangan kak, sayang aja. Apa sayang? Jadi kalo kamu sayang ya? Kalo misalnya kamu tuh paling... Parah banget lu. Paling tua tuh pasaran sama umur berapa? Oh, gue gak pernah sama yang lebih tua sih sebenernya. Oh gak pernah. Tapi pengen coba juga gitu. Penasaran aja gitu. Lu pernah coba tau yang 30 tahun gitu. 30 tahun di atas lu? Berarti umur berapa ya? 50-an dong? Iya. Serius? Gimana tuh? Lu ada angin doang kali? Oh gak. Kalo si Matthew nih kalo misalnya kayak kemain ada tante-tante lewat, semok kan. Cucur aja. Oh tipenya yang kayak semok-semok. Sumpah kemain baru disentul kita. Yang baju hitam kan. Wow. Tapi emang tante-tante tuh menggoda tau. Yang tua tuh lebih menggoda tau. Lebih... Lebih perform. Lebih perform. Boleh di bahasa gak lu? Lebih perform. Lebih perform. Lebih perform. Lebih perform. Lebih perform. Boleh di bahasa nih? Boleh di bahasa nih. Wah, ini apa? Tapi balik dulu dong ke karier dari mereka nih. Lu model. Terus udah gitu influencer juga. Sama pengen jadi pengusaha. kalau disuruh fokus, mau fokus mana? entertainment dulu sih kalau gue iya sama-sama, gue di entertainment kalau udah di entertainment, mau kita buka bisnis apa ya lebih enak sih kalau gue mikirnya sih jadi fokus di, iya bener jadi personal branding dulu sih di entertainment entertainment ini jalur ada banyak nih lewat tiktok, lewat media sosial, lewat digital, lewat tv ya kan kalau jaman dulu kan cuma fokus sama tv doang kalau untuk media yang videonya kalau sekarang kan ada banyak lu mau fokusin kemana? kalau gue emang dari dulu kan tiktoker ngonten terus ya di tiktok sih digital oke ya? lebih ke medsos gitu ya? iya, tiktok sih oke banget sih sama sih kayak gue lebih memperbanyak jejak digital emang udah banyak? cari nombel tv telegram, twitter cuma ga pernah ampe yang keliatan seluruhan jadi masih spoiler suara berapa detik? berapa detik dia? tinggal tunggu tanggal mainnya aja ya kebongkar wah gua ngaku katanya gitu dia tuh pola semuanya udah pola semuanya gampang banget sih udah pola semuanya gampang banget sih ini dong mel ini udah umurnya sama udah mel mainkan mel eh kamu lu bulan berapa? bulan tiga tanggal berapa? tanggal tiga belas mat mukanya kok merah banget ya enjil ya? ini pokoknya merah banget ya? panas, 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 panas dia bisa dua ribu sama ya kenapa? merah mukanya mati bintangnya apa? mati bintangnya apa? pisces kamu apa? aku leo cocok aku bisa buat kamu berapi-api dijamin perform om oh garansi gak? garansi lah cincai lah om ini lah dijamin perform ini gua mah garasinya tetap paling tinggi di kelasnya kamu ada tato kasih? tato ada kasih liat disini ya gua kasih liat lah kamu lu nanti gini kan perform ya waaayyyy tipe cameli banget kamu ada gak? aku ada tapi disini terima uang boing disini tulisannya terima uang boing terima uang boing terima uang boing ada tulisannya enggak, enggak, enggak itu Chris BCA gua apa? curious ini apa tato nya? ini aku ada ini itu artinya apa pesawat? coba tebak apa? pengen jadi pilot dia? enggak bukan ini pesawat kertas ini kayak pesawat jet gitu jadi kalo misalkan mau kita setinggi atau apapun tetap kayak merendah aja gitu mas yang itu apa artinya? yang mana? itu, yang garis tiga yang ini garis tiga itu gue tutupin nih bagi tato kanjig enggak, 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 enggak ini ada artinya juga semuanya ada arti disini juga ada Cleopatra oh ada Cleopatra gua doang yang buat tato gak ada artinya ya mau ya? coba mana aja sih tato nya? enggak kan tato lo hidup lo aja gak ada artinya gue kan penerus generasi rusak bangsa kasih unjuk tato bunga lo? oh ini nah akarnya sekarang jangan deh lo ada banyak, ada tujuh yang pertama kali buat disini sampai sini ini yang pertama oh sampai pinggang sampai sini ya yang kedua yang ini dulu kupu-kupu malam malam dua, tiga, sama yang di sini deket ini di sini nih pas banget itu apa tuh? kalo nungging tuh lucu tau waduh wow meti langsung ngebayangin tapi konsepnya gitu jadi kalo gua nungging kan lucu gitu iya ada bacanya unforgettable iyaa tato dong tato waduh waduh kok kata tato? waduh waduh tato gua sih ini hell kakanya oh dangdut hello dangdut iyaa 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 kasih liat meti mereka coba coba simspek loh mel ini tuh iyaa 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 ada akarnya juga mau coba akarnya ga akarnya ga akar pohon lo tapi kecil-kecil imut-imut gitu suka tuh tato tato kecil-kecil gitu asik kan pas ya ada bacaannya apa? konstantia ex clavis ex victoria wuss artinya apa tuh? artinya apa konsistensi sticky to success kuas kenapa harus disitu posisinya? bagus aja di v-line gitu oh di v-line pas sama gua kalo gua nungging gua emang suka tuh liat foto gua tuh kayak gitu tuh pos andalan lo iyaa pos andalan lo gini posenya gimana sih? aduh kasih unjuk Mel kasih unjuk Mel kasih unjuk Mel gimana posenya? nanti gue udah tobat foto tapi ini mereka cowok-cowok six pack Mel iyaa buktiin dong Mel mumpung ada di kanan kiri lo Mel gak tau sih Mel abis makan nasi padang ya gitu kalau yang yang mana ya mana six pack yang mana? kasih tau dong kalo gak gue ga Joabbran lah gue bisa makan做 kok transactions ngak dia paling six pack baru nge-gym kan lo kenalaran lo oh iyaa lu baru nge-gym gue ga nge-gym kemarin six pack gampang banget ilang iya gampang, tapi gampang lagi kita lagi makan kotor sih Mel yang ngilai, oke Mel diraba aja diri tapi diraba aja kenapa ga ada dulu kayak gini ya, seran gue ya rumah lu rabah dulu Mel aku mah, beneran ya gue gue merasa tante-tante giran langsung di genceng-gencengin nih eh keras banget aja kalo dia menang banyak ya liat bukan cowoknya menang banyak nih ceweknya menang banyak nih kalo lebih keras ya itu kan ngomongin keras dulu ya karena kan saya suka yang keras keras ini kalo ini lebih yang apa? ada keras juga tapi lebih keras ini iya lebih jangan lama-lama ntar Wilona marah tapi by the way kita lanjut dulu ke SKJ subscribe kasih jatah ada sosial berita ini kita akan berikan jatah pertanyaan ada WNHR jujur pernah gak sih kalian suka sama pacar temen sendiri? pernah sih seru soalnya oh berarti kayak bukan pernah pasti bukan pernah masih kayak Cory suka sama pacar temen gua juga suka sama pacar temen tapi suka sama orang yang ada pacarnya tapi suka sama orang yang ada pacarnya kalau pacar temen gak pernah juga orang tapi emang lebih menarik gak sih? enggak kalo menurut gua kalo menurut gua pinter kenapa? karena sayangnya cuma satu orang doang kalau pacarnya iya kan kalo single saingannya banyak pinter enggak gua gak jawab iya si cari aman nada seria apriliana 27 hubungan Feral dan Milona seperti apa sih? sih gitu jodhan aja lah nih yang ngomong hubungannya? kita hubungan kita aja ya hubungannya baik sih hubungannya baik enggak awkward tuh kalo lu jadian sama Milona misal suatu saat nanti awkward gak lu? tiba-tiba lu ketemu Feral sedangkan lu jadian sama Milona masih berteman baik jadi dipot dimasukin ke DM nih tuh pakwan temen Kaperol tuh rame nih gak kan gua juga gak Wilona doang oh iya iya bener-bener ada pertanyaan lagi nih dari Betran Yoga kalau punya kulit sawo matang apa bisa jadi putih? oh nih cowok-cowok pengen mengikuti jejak kalian nih iya jadi cowok-cowok yang putih tapi sebenernya kalo lu kayaknya sawo memang ini ya? gua basicnya putih atau? gua basicnya putih tapi cuma waktu kemarin ikut kompetisi yang ajang internasional gua ten tiap ini tiap sebulan kan tiap hari gua jemuran terus terus sekarang yaudah segini aja gak bisa kembali putih lagi kayak gitu tapi ya bisa memutihkan? bisa tidak ada yang tidak mungkin? seluruh badan ya? tapi sebenernya kayak putih maksudnya gimana ya? kayak sawo matang juga kalo emang ganteng cantik ya ganteng cantik manis ya ganteng ya katanya langsung aja ke unboxing unboxing apa lagi kalo bukan unboxing resleting kayaknya kemauan dulu deh tuh pribadi iya anci yong anci yong unboxing dari Jordano Matthew gua sebenernya panas sih kalo liat semangat gua oke lah semangat udah siap nih udah liat lu mau? sabar pelan 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 bukanya sempaknya mahal orang kaya ini mah sempaknya mahal cuy jangan bawa bawah jangan bawa bawah sama ukurannya kalo kalo kayak dia sampe bersih cukuran gak suka gua suka hutan oke oke pake lagi pake anjir mana aja pink bangke gua baru menemukan lho sedia beberapa episode ada yang pink ha 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 pake pake punya vero aja kaget pink cokelat-coklat terang lu gua masih inget ya cokelat terang kenapa harus pink di closingan kita ini kita mau nanya proyek kedepannya apa proyek kedepan kalo buat yang pribadi bisnis ya itu ya fashion ini selana kalo buat yang grup bareng temen-temen kita mau bikin series kalo dari Jordan? iya sama kalo misalkan yang sendiri gua udah F&B kita kerja sama juga terus kalo yang entertainment kita yang mini series itu sih itu bakal boom banget sih yakin banget lu? yakin gua yakin aja dulu yakin pada nonton cuma satu yang gak nonton Enrique paling udah pasti sih masih aja udah dibahas pasti dibahas aja tapi kok gil personal boys thank you ternyata mereka seluas itu ngobrolnya gua kira omongan kita bakal dingin banget ya ternyata asik banget sih ternyata ini ya cair sekali ya cowok-cowok fitness juga asik oh iya ternyata sih thank you Matthew thank you Jordan thank you thank you eh ada room menang aja pokoknya kalian komen lagi siapa yang mau kena datengin Matthew, Jordan udah kita datengin hari ini mau siapa lagi tinggal komen aja deh yuk iya makanya saksikan terus gw出usan ternyata ternyata xD 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 xD